Halo assalamualaikum teman-teman jadi kali ini aku mau sharing pengalaman aku beli produk di Etsy sih kan ya e-commerce luar negeri ya jadi disitu banyak dari seluruh dunia gitu jualan disitu dan aku coba beli disitu dan ternyata bisa dong pembayarannya tanpa pakai Paypal atau pakai kartu kredit jadi aku seneng banget jadi barang-barang yang mungkin nggak ada di lokal di Indonesia di e-commerce Indonesia kayak di Sopi Tokpet gitu dan adanya cuma di luar negeri tuh aku bisa nyari gitu dan bisa belinya gampang tanpa pakai kartu kredit dan Paypal gitu jadi buat yang nggak punya Paypal dan kartu kredit kayak aku aku sebenarnya punya Paypal tapi udah lama nggak dipakai sejak ya kontroversi dan lain-lain dan ternyata banyak juga e-commerce di luar negeri yang pembayaran melalui Paypalnya itu udah nggak aktif gitu loh teman-teman jadi ya ya udah dulu sebelum pakai Paypal pun aku pakai jasa orang gitu buat bayarin gitu jadi aku bayar melalui orang tersebut jasa tersebut dan dia aku kasih jasanya juga untuk pakai Paypal dia kayak gitu jadi ribet ya dan ini aku seneng banget sih dengan cara kayak gini tuh udah aman gitu dan aku bisa transaksi sendiri di sini aku mau nunjukin caranya itu gimana buat kalian yang lagi nyari tahu juga jadi di sini aku pakai jenius Iya jadi pakai bank BTPN ya itu aku nggak tahu ya kalau di bank selain jenius itu bisa juga tahu enggak tapi aku udah nyoba pakai BCA pakai BRI itu nggak bisa jadi aku coba pakai bank jenius apalagi untuk bikin rekeningnya itu bisa langsung online hari ini juga gitu jadi nggak perlu repot-repot harus ke bank lagi mantap jadi aku udah pakai jenius itu sebenarnya udah dari 2020 atau 2021 gitu nah karena udah lama nggak aku pakai rekeningnya aku lupa naruhnya dimana gitu kartunya jadi dapet kartunya juga temen-temen dan akhirnya aku download lagi aplikasinya dibantu sama administrasinya karena ternyata aplikasinya itu pernah ke download di HP yang lain jadi harus di nonaktifkan lagi gitu sedangkan aku nggak tahu HP yang mana perasaan udah pernah aku delete gitu tapi ternyata harus di nonaktifkan dulu sebelum di delete gitu temen-temen ya kayak aplikasi bank lainnya lah sama aja nah akhirnya setelah beberapa proses yang nggak sampai tiga jam kayaknya itu semuanya beres dan aku udah bisa pakai lagi rekening jeniusnya aku isi saldo dan aku bisa belanja di Etsy itu temen-temen nah caranya gimana ini aku tunjukin ya gampang banget caranya disini aku pakai aplikasi Etsy nya ya temen-temen biar gampang aja buat lihat barangnya kalau udah dikirim gitu biar enggak bolak-balik buka websitenya nah disini aku contohin misal aku beli produk ini aku pilih-pilih mau yang mana nah disini kita suruh masukin data pengirimannya jadi alamatnya jadi harus jelas ya temen-temen diisi yang lengkap ini aku contohin kalian isi aja sesuai dengan alamat kalian yang tercantum misal di KTP atau pokoknya alamat lengkap ya temen-temen kayak kalau kalian order lewat Shopee gitu itu kan alamatnya lengkap ya Nah gitu diketik aja semuanya terus klik save nah ini langsung ke menu payment ya temen-temen disini aku udah pernah pakai pembayaran jadi aku add new card nya aja ya buat nunjukin ke kalian gimana masukin data-data pembayarannya nah ini tampilan untuk masukin data-data pembayaran barunya ya temen-temen oh iya selain tampilan menu payment yang kayak gitu kadang kalau kita order juga tampilannya langsung pilih hanya check out melalui Paypal kayak gini ya temen-temen jadi nggak papa diklik aja dan nanti disitu sama aja kalian tinggal isi alamat kalian yang lengkap misalnya disini juga udah kesimpen temen-temen ya alamatnya tinggal klik ship here terus continue to paypal itu diklik aja nah disini tinggal klik pay with debit or credit card telah diklik kalian nggak perlu login masukin aja email terus klik continue to payment nah ini tampilan data pembayaran kalau lewat check out Paypal via debit ya kayak gini temen-temen kayaknya bisa menggunakan jenius juga sama aja masukin data-datanya tapi aku belum pernah coba ya temen-temen kebetulan kemarin toko yang aku order itu pembayarannya langsung menggunakan kredit atau debit card ada menu pilihan Paypal jadi tampilannya kayak yang tadi itu ya temen-temen untuk paymentnya buat lihat data-datanya di rekening jenius kalian kalian bisa buka aplikasi jeniusnya dan disini langsung lihat ke menu card itu ya yang dibawah temen-temen kalian klik aja nah di bagian kartu debit disitu kelihatan ada mcard dan e-card ya temen-temen kalian pilih aja yang mcard terus di klik aja itu kartu orangnya itu nah disini masukin password akun jenius kalian ya temen-temen bukan password rekening nah ini tampilan data mcard lengkapnya tuh gini ya temen-temen nah balik ke menu pembayaran di Etsy disini kalian masukin nama lengkap kalian sesuai dengan rincian mcard yang di kartu jenius itu ya temen-temen disini card nomornya itu tertera disitu kalian juga langsung bisa copy dari mcard jenius dan pasti di Etsy nya nah untuk expired date nya itu terlihat tanggal itu ya kayak disini contohnya bulan 3 tahun 2025 ya temen-temen untuk security kodenya itu ambil nomor yang di kode CVV itu ya temen-temen terus kalian centang aja itu semua biar datanya tersimpan terus save dan use this card udah deh pembelian kalian akan kelihatan di aplikasi Etsy nya kalian bisa klik bagian you itu dibawah ya nanti ada disitu pur casesnya nah ini kelihatan orderan kalian dan kalian juga dapat email dari Etsy nya jadi disitu bisa kelihatan jelas kode-kodenya dan kalian bisa matau pengirimannya sampai di Indonesia di rumah kalian untuk history transaksi di rekening jenius kalian bisa lihat di aplikasinya nah ini klik in and out nya ini bisa kelihatan ya itu kalau untuk Etsy nya itu keluar dana sekian dan ada denda kekurangan dana aku nggak ngerti situ apa biaya dan pajak tulisannya nah gitu temen-temen caranya gampang banget kan jadi buat kalian yang lagi bingung-bingung gimana caranya mau order produk dari luar negeri tapi nggak punya credit card atau paypal kalian bisa pakai rekening jenius untuk dijadikan pembayarannya ya temen-temen ini aku seneng banget sih karena dipermudah juga jadi nggak perlu disinkronin lagi ke dolar dan lain-lain ini udah dengan rupiah jadi aku seneng banget deh nah kayak gitu caranya temen-temen semoga informasinya bermanfaat ya temen-temen buat kalian yang lagi cari info ini semoga jadi jawaban atas pencarian kalian untuk gimana caranya pembayaran tanpa kredit card dan paypal oke temen-temen kayaknya segini dulu videonya sampai ketemu di video selanjutnya daaah Assalamualaikum